Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bani Isa al-Masih Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Begini ya judulnya ya Sebaiknya Nabi jangan jadi rebutan Loh Pak, Nabi kok jadi rebutan sih? Lah faktanya memang begitu Nabi itu jadi rebutan Setidak-tidaknya empat agama Yahudi, Nasrani, Kristen, dan siapa lagi? Maksudnya gimana Pak? Ya Nabi itu kan harus dari perjanjian lama dan perjanjian baru Jadi Alkitab itu harus perjanjian lama dan perjanjian baru Yeremia 31 ayat 31 Akan tiba saatnya aku kata Yesus Yesus itu Yahweh, Yesus itu Tuhan Luruh Besar semua Kata Yesus aku akan mengadakan perjanjian yang baru Dengan umatku Israel, dengan Yehuda Bukan seperti perjanjian yang lama Yang telah aku lakukan dan diingkarin melulu Di ayat 32 Yeremia 31 ayat 31 dan 32 Itu sebabnya Alkitab muncul perjanjian lama dan perjanjian baru Di perjanjian lama kurang lebih ada empat puluh Nabi Di perjanjian baru ada sepuluh Nabi Lalu Nabi ini jadi rebutan Kok jadi rebutan? Mari kita bahas satu-satu Pertama orang Yahudi Kita ambil contoh tiga nama saja ya Ibrahim atau Abraham Musa dan Suleman atau Salomo Ibrahim, Musa, Salomo Atau Suleman Ini diklaim oleh Yahudi Itu Nabi kami Pak Musa itu Nabi kami Abraham itu Bapak kami Pak Oh itu Nabi besar kami Pak Abraham Dan Musa Salomo Suleman itu Nabi kami Pak Benar Dulu memang Nabi untuk orang-orang Yahudi Waktu itu Terus Nabi ini meninggal dong pada mati dong Betul Terus terakhir apa? Maleaki Lalu Allah yang disembah oleh para Nabi Yaitu Yahweh atau Tuhan Nurul Besar Semua Dibentuk jadi manusia namanya Yesus Yesaya 4.3.10 Digenapi di dalam Yohanes 1 ayat 14 Yahudi gak mau percaya ini Maka sejak Yahweh menjadi manusia namanya Yesus Sejak Yesus lahir Udah gak ada lagi agama Yahudi Udah gak ada lagi yang nyembah Yahweh Ya Lalu orang farisi sama ahli Taurat ngotot Enggak Agama kami masih ada katanya Lalu Yesus bilang apa? Kamu menduduki kursi Musa Matius 23 ayat 1 dan 2 Yahudi itu udah gak ada Tapi kamu menduduki kursi Musa Lalu kamu rubah seenak udelmu sendiri Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia namanya Yesus Lalu dirubah Yahweh diganti Hashem Hashem disini banyak Jadi kalau anda ketemu Yahudi Yang alamu siapa Yahudi? Hashem Wah itu ketahuan itu Yahudi ngarang bebas itu Merubah tanak jadi Talmud Itu Yahudi ngarang kuadrat Yahweh sudah tidak ada Maka Yahudi Agama Yahudi Sudah tidak ada Yesus bilang Kalau kamu ngotot Yahudi masih ada Kalau kamu ngotot Nyembah Yahweh Kamu ular beludak Iblis jadi Bapamu Matius 23 ayat 33 Dan Yohanes 8 ayat 44 Ular beludak Matius 23 ayat 33 Iblis dari Bapamu Yohanes 8 ayat 44 Jadi hari ini Yahudi masih boleh mengklaim punya nabi Ya tidak boleh Agama Yahudi itu sudah almarhum Allah yang disembah oleh Yahudi Sudah tidak ada Maka mereka ganti Yahweh diganti Hashem Di Jakarta banyak Hashem Makanya Yesus bilang Yahudi-Yahudi sekarang Disebut Yahudi palsu Jemaah Iblis Tepuk jidat Kamu yang masih Yahudi Kamu itu jemaah Iblis Ini ayat Alkitab Wahyu 3 ayat 9 Sudah tidak ada Yahudi itu Agama Yahudi sudah tidak ada Tidak boleh mengklaim dong Punya nabi Tidak boleh Hari ini tidak boleh Anda mengklaim Punya nabi Musa Yahudi sudah tidak ada kok Tepuk jidat pak betul Nomor 2 Nasrani Nasrani ini anggutannya Katrom Ortodok Protestant Karismatik termasuk Pentakos termasuk Mormon dan lain sebagainya Dia mengklaim Itu nabi-nabi itu nabi kami itu pak Kami kan percaya perjanjian lama Jadi Musa Abraham Salomo Suleman Itu nabi kami pak Kamu sembah siapa Bapak pak Bapak sudah tidak ada Hari ini sudah tidak ada Bapak Sejak Yesus naik ke surga Bapak adalah Kiasan Yesus Yohanes 16 ayat 25 Sudah tidak ada Yohanes 16 ayat 26 Bapaknya sudah tidak ada Kamu hari ini masih Nyebah Bapak Betul Bapakmu itu Allahmu itu Itu bukan Allah Sudah tidak ada Bapak yang kamu sembah itu bukan Allah Itu Allah yang bukan-bukan Tidak boleh mengklaim punya nabi Tidak boleh Pak 90% gereja Hari ini masih Nyebah Bapak Iya itu Nyebah Allah yang bukan-bukan Sembah Allah Yesus Kristus Kan Yesusnya sudah naik ke surga Bapak sudah tidak ada Ya Itu sudah Sudah almarhum Ya Agama Nasrani itu sudah tidak ada Ya Kalau kalian masih nyembah Bapak Nyembah Allah yang tidak ada Nyembah Nyembah Bukan Allah Bapak itu Bukan Allah Bapak itu Allah yang Bukan-bukan Gitu saja ya Jadi sudah tidak boleh mengklaim dong Tidak boleh mengklaim punya nabi Tidak boleh Ya Lalu Kristen Ini dia Ini dia pemilik nabi sejati Karena Kristen itu Percaya perjanjian lama Sampai perjanjian baru Sampai kitab wahyu Ya Percaya Yahweh itu Yesus Hayo Nasrani percaya Yahweh Yesus Tidak Tidak percaya Makanya kamu tidak berhak Yang paling berhak itu Kristen Kristen itu Mengimani Yesus itu Alpha Omega Alpha Omega Yang awal Yang akhir Dari dulu Allah itu Yesus Hanya Kristen yang mengimani Seperti itu Makanya Kristen tahu Perjanjian lama Nanti ada perjanjian baru Nabi-nabi Perjanjian lama Itu semua Menubuhkan tentang Yesus Allah Nah sekarang Kristen Percaya Yesus Allah Clear Ya Jadi hanya Kristen yang Paling berhak Mengklaim atau Memiliki nabi Yang Yang Sebenar-benarnya Paling berhak itu Kristen Sampai hari ini Ya itu Yesus masih memilih Banyak nabi Sesuai Efesos 4 Ayat 11 Ya Ya Jadi Kristen lah Yang Mengimani Sejak perjanjian lama Kitab Kejadian 1 pasal 1 Sampai Wahyu Wahyu 22 Ayat 21 Nasrani Tidak berani Baca kitab wahyu Tidak berani Gemeteran dia Soalnya di kitab wahyu Itu Yesus Allah Itu Disingkapkan Ternyata Yesus itu Allah Lalu Bapak itu Oh Bapak itu Tidak ada Tidak pernah ada di surga Makanya tidak berani Nasrani Yang anggutannya Katolik Roma Ortodok Protestan Karismatik Pentakos Tidak berani Baca kitab wahyu Sebab di kitab wahyu Yesus itu Allah Lah Bapak kemana Tidak ada Bapak di surga Nyungsep langsung Jadi Nasrani tidak berhak Mengklaim punya nabi Kristen lah Hanya Kristen yang paling Berhak Sampai hari ini Sampai hari ini Ya Musa itu Nabinya orang Kristen Ya Sebab Kristen percaya Sejak dari Kejadian sampai wahyu Lah Yahudi Tidak percaya Dia cuma percaya Perjanjian lama Nasrani Tidak percaya Dia suruh Percaya kitab wahyu Tidak berani Di kitab wahyu itu Yang jadi Allah Yesus kok Bapak tidak ada Di surga Ya Lalu satu lagi pak Umat siapa lagi Gimana pak Gini sajalah Semua nabi Ibrahim Musa Suleman Semua nabi itu Orang Israel Orang Ibrani Memakai bahasa Ibrani Orang Israel Lalu gimana pak Klaim umat siapa lagi Tanya aja Ke umat siapa lagi Bagaimana Nabi yang Israel Kok tiba-tiba Jadi nabi Arab Tepok jidat pak Iya Itu aja Gak usah ngomongin Klaim nabi Dari umat siapa lagi Suruh jawab Bagaimana Semua nabi Mulai dari Ibrahim Musa Semua Nabi-nabi Di Alkitab itu Bagaimana Ceritanya Nabi yang Israel Orang Ibrani Orang Israel Kok tiba-tiba Jadi orang Arab Ini pertanyaan Sempel tapi Mak jelep Mak jelep Mak jelep Anak gak bisa jawab Iya pak Di tempat kami Di umat siapa lagi Iya pak Nama nabinya sama Itu dia Masalahnya Kenapa nabi ini Tiba-tiba jadi orang Arab Ngomong Arab Bisa bahasa Arab Allah berfirman ke nabi Pakai ngomong Arab lagi Suleman mana bisa Ngomong Arab Tepok jidat Bener pak ya Daud Daud Nabi katanya Daud kok ngomong Arab Yang gak bisa Pak di Alkitab Bahasa Arab Kenapa Daud Ngomong Arab Itu kan Alkitab Terjemahan Mau Kalian dibilang Terjemahan Ya enggak dong pak Kalau gitu jawab Bagaimana mungkin Nabi yang Ibrani Israel Tiba-tiba Jadi Arab Ya Begitu ya Bapak Ibu Saudara ya Kita Indonesia Kita Pancasila Nabi jangan jadi Rebutan dong Yang paling berhak Mengklaim Atau yang paling benar Memiliki nabi adalah Kristen Karena Kristen itu Percaya dari Kejadian sampai Wahyu Yahudi cuman Sebagian Cuman perjanjian lama Nasrani Cuman sampai Matius, Markus, Lukas, Johannes Wahyu gak berani Baca dia Gemeteran Kalau membaca kitab Wahyu Cuman Kristen Dari kejadian Sampai Wahyu Disitu ada semua Nabi Jumlahnya kurang lebih Berapa setidak-tidaknya 50 40 di perjanjian lama 10 di perjanjian baru Sampai hari ini Yesus masih memilih Terus Nabi Bagaimana umat Siapa lagi Biar dia jawab dulu Ibrani kok Tiba-tiba jadi Arab Udah jawab dulu Itulah Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Nabi jangan jadi rebutan Yang paling berat itu Kristen Serius Ya serius Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Tetap toleransi Jangan hujat Jangan cacimaki Silahkan Diteliti Kami mengharap Para buya Para buya telitinen Silahkan diteliti Makin diteliti Ini Henry Tandianta Ini benar ini Henry Tandianta Sepertinya malah Levelnya lebih tinggi Dari Ustadz Banyak Banyak yang ngomong gitu Ya Saya kan mantan muslim Ya Cuman saya gak senang Gak senang Kuar-kuar berbahasa Arab Itu aja Tapi pemahaman saya Kayaknya sih benar ya Orang-orang itu ngomong Pak Htd itu sebenarnya Lebih tinggi dari para Ustadz Sebenarnya Bisa ngerti sampai seperti ini Pertanyaannya sederhana Tapi nancep Mak jeleb Jawab dulu Bagaimana Nabi yang Berbahasa Ibrani Yang orang-orang Yahudi semua Orang Israel semua Kan namanya sama Kok tiba-tiba Jadi orang Arab Ayo Kalau dibilang terjemahan Kan gak mau Betul Sedangkan Alkitab Bahasa Arab Itu Alkitab terjemahan Disitu Daud Ngomong Arab Kan itu tetap terjemahan Di kitab Indonesia Daud ngomong bahasa Indonesia Musa ngomong bahasa Indonesia Pak Tepuk judat melulu pak Waduh Gimana nih pak Ya jawab aja Bagaimana mungkin yang Orang Yahudi Ibrani Kok tiba-tiba jadi orang Arab Namanya sama lho Iya sama pak Makanya Nabi Jangan jadi rebutan Ya Jangan suka mengklaim Menurut Nabi Musa Berferman Atau Nabi Musa Terima firman Dari Tuhan Katanya Musa yang mana Firmannya pakai bahasa Arab Musa gak ngerti bahasa Arab Oh iya pak ya Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu Satunya Allah yang benar Haleluya Amin Bagaimana Cuz Terima kasih.